Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Ada sukacita? Puji Tuhan, Miss Ika selalu berharap anak-anak dalam kondisi baik, sehat, dan penuh sukacita. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dan ayat yang akan kita baca hari ini diambil dari 1 Samuel 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia menyendoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Tubuh Butuh Makanan. Ada satu cerita fabel seperti ini anak-anak. Seekor anak gajah bertanya kepada ibunya. Bu, aku dapat kabar ada seekor gajah di Bogor yang melakukan pertandingan tarik tambang dengan 20 manusia binaragawan dan yang menang adalah gajah. Kok bisa ya bu? Ibu gajah pun menjawab. Gajah tersebut bisa kuat karena dia selalu makan dengan baik. Oh iya bu, ada satu lagi cerita. Di negara Thailand ada seekor gajah melawan 40 manusia dalam pertandingan tarik tambang. Dan pertandingan itu juga dimenangkan oleh gajah. Kata anak gajah kembali. Sama seperti yang ibu katakan tadi. Kalau kamu mau menjadi gajah yang kuat, kamu harus makan dengan baik dan teratur. Kata ibunya. Miss Ika juga masih punya satu cerita anak-anak. Ada seseorang bernama Yonatan. Ia adalah anak Raja Saul. Yonatan menjadi lelah karena berperang. Sehingga matanya mulai tidak terang atau tidak jelas lagi ketika melihat sesuatu. Ketika rakyat Israel sampai ke hutan, tampaklah di sana ada madu yang meleleh. Madu hutan. Yonatan pun mencelupkan ujung tongkatnya ke dalam sarang madu. Lalu menyendoknya dengan tangannya atau mengambilnya dengan tangan Yonatan. Lalu madu itu ia masukkan ke mulutnya. Sehingga Yonatan menjadi bisa melihat lagi dengan jelas, lebih terang. Dan ia kuat kembali untuk berperang mengalahkan orang Filistin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, dua cerita tadi mengingatkan kepada kita semua bahwa tubuh kita membutuhkan makanan supaya tubuh kita memiliki energi, tubuh kita menjadi sehat, tubuh kita menjadi kuat. Coba anak-anak ingat, apakah anak-anak selalu makan dengan baik, makan dengan teratur, tidak pilih-pilih makanan? Ma, aku tidak suka makanan itu, tidak enak rasanya. Ma, aku mau makanan yang itu saja. Nah, anak-anak terkadang memilih-milih ketika makan makanan yang ingin dimakan. Pagi hari ini, kita diingatkan bahwa kita harus selalu makan dengan baik, makan dengan benar, tidak terlambat mau mencoba makanan apa saja yang disediakan mama atau papa. Semua makanan yang diberikan oleh orang tua kita tentunya makanan yang bergisi dan baik untuk tubuh kita, baik untuk kesehatan kita. Dan akan semakin baik kalau anak-anak makan dengan traktur, pagi, siang, dan malam. Nah, anak-anak hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu menjaga tubuh kita supaya tetap sehat, tetap kuat. Terlebih lagi dengan kondisi masih ada corona di sekitar kita, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan. Misika yakin anak-anak bisa melakukannya, oleh sebab itu anak-anak harus selalu rajin untuk makan makanan yang bergisi. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak bisa berdoa bersama mama atau papa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.